Yang katanya bercerita seputar kehamilannya Dan waktu awal-awal masa kehamilan Katanya sempat mual-mual terus banyak pengen itu ini, itu ini Nah kira-kira itu ininya apa aja nih? Langsung saya kita lihat beritanya Pas saya menikah dengan Abi Yabto tahun 2013 lalu Baru kali ini artis cantik Yasmin White Blood Mendapatkan dunia kehamilan dari Allah SWT Dan saat ini usia kehamilan Yasmin pun sudah memasuki bulan ke-7 Saat ditemui tim inset Jumat kemarin Wanita 23 tahun ini tampak antusias menceritakan seputar kehamilan pertamanya Yang dirasa tidak terlalu merepotkan Baik bagi dirinya maupun sang suami Yasmin mengaku hanya mengalami muntah-muntah Serta migren di awal-awal kehamilannya Setelah itu saat ini semuanya berjalan lancar Senin besok itu masuk 7 bulan Jadi udah mau 7 bulan sih Aku emang dari awal hamil nggak ngidam sih Cuma sempat emang 3 bulan pertama itu Setiap pagi itu muntah Tapi pas pagi doang Setelah sarapan, makan siang gitu sih udah nggak Cuma kadang-kadang masih suka kayak pusing-pusing gitu Cuma kayak ngidam pengen makan ini Pengen ngapain, pengen ngapain tuh nggak sama sekali Paling cuma suka Masih sempat suka kayak migren gitu Bila untungnya baik-baik aja Terus nggak yang harus di rumah capek gitu juga nggak sih Cuma emang bawaannya cuma pengen jalan terus Cuma emang tenaganya nggak sekuat biasanya gitu Paling sekarang agak sedikit gampang capek Cuma nggak yang harus istirahat di rumah Nggak shopping sih ya pokoknya Daripada di rumah bosen Pasti bawaannya pengen keluar, duduk Ngopi-ngopi, nonton Kendati cukup lama mendapatkan karunia kehamilan Yasmin sendiri mengaku tidak memprogramkan kehamilan pada dirinya Dia bahkan baru tahu positif hamil ketika berkunjung ke rumah salah seorang temannya Kemarin sih emang udah nggak di program Cuma ya kita dikasihnya aja Terus ternyata bulan Februari kemarin tahu hamil positif gitu Pas aku lagi respectnya itu lagi di rumahnya Nabila Lagi mau jalan sama teman-teman cewek aku Kita berempat lagi mau jalan malam itu Tapi karena aku udah telat Eh iseng ambil temenin dong beli taspek gitu Oh yaudah gitu Pas mau jalan iseng di rumahnya Ngeceknya ternyata positif gitu Langsung suami aku langsung aku telpon Eh senang banget pokoknya Yaudah jangan bilang siapa-siapa dulu ya Takutnya Pak Mali atau apa gitu Eh dua minggu kemudian semua orang udah tahu dari dia Dia yang larang tapi dia mungkin nggak kuat Nahan cerita keriting cerita lah Setelah memasuki bulan ketujuh kehamilannya Yasmin optimis jika anak yang akan dilahirkannya nanti akan berjenis kelamin perempuan Namun jika saat persalinan ia akan melahirkan bayi laki-laki Ia pun tak mempermasalahkan Bagi Yasmin mendapatkan anak perempuan atau laki-laki di kehamilan pertama Tak lantas harus ia sesali Ia pun menginginkan melahirkan secara normal Dan tidak jauh dari orang tuanya yang saat ini menetap di Jakarta Eh perempuan Insya Allah perempuan So far sih setiap di USG Selalu perempuan Anak pertama mau perempuan mau cowok Aku sih serah-serah lagian juga Nasi anak pertama Jadi aku selesai dikasih aja Mungkin kalau sekarang perempuan Nanti kalau anak kedua sih pengennya cowok Aku sih sebenarnya pengennya normal Cuman Aku belum tanya lagi sama dokter Kalau Aku Maksudnya kondisi aku bisa normal atau enggak Cuman sih kayaknya So far sih pengennya normal Cuman kan biasanya baru bisa dilihat bisa normal Atau sesaranya itu kan pas udah mau mendekati hari lahiran ya gitu Jadi sih aku Ya bismillah aja pengennya sih normal Nah di Jakarta aja deh soalnya Pertama masih butuh orang tua dan Orang di rumah untuk membantu gitu Kalau luar negeri atau dimana kan Cuman bisa berdua sama suami Kayaknya gak Gak akan sanggup Setelah memasuki bulan ketujuh kehamilannya Yasmin optimis jika anak yang akan dilahirkannya nanti akan berjenis kelamin perempuan Namun jika saat persalinan ia akan melahirkan bayi laki-laki Ia pun tak mempermasalahkan Bagi Yasmin mendapatkan anak perempuan atau laki-laki di kehamilan pertama Tak lantas harus ia sesali Ia pun menginginkan melahirkan secara normal dan tidak jauh dari orang tuanya yang saat ini menetap di Jakarta Pas saya menikah dengan Abi Yabto tahun 2013 lalu baru kali ini artis cantik Yasmin Whiteblood mendapatkan dunia kehamilan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan saat ini usia kehamilan Yasmin pun sudah memasuki bulan ketujuh Saat ditemui tim inset Jumat kemarin Wanita 23 tahun ini tampak antusias menceritakan seputar kehamilan pertamanya Yang dirasa tidak terlalu merepotkan Baik bagi dirinya maupun sang suami Yasmin mengaku hanya mengalami muntah-muntah serta migren di awal-awal kehamilannya Setelah itu saat ini semuanya berjalan lancar Senin besok itu masuk 7 bulan Jadi udah mau 7 bulan sih Aku emang dari awal hamil gak ngidam sih Cuma sempet emang 3 bulan pertama itu setiap pagi itu muntah Tapi pas pagi doang setelah sarapan makan siang gitu sih udah enggak Cuma kadang-kadang masih suka kayak pusing-pusing gitu Cuma kayak ngidam pengen makan ini pengen ngapain pengen ngapain tuh enggak sama sekali Paling cuma suka masih sempet suka kayak migren gitu Sembilah untungnya baik-baik aja Terus enggak yang harus di rumah capek gitu juga enggak sih Cuma emang bawaannya cukup pengen jalan terus Cuma emang tenaganya enggak sekuat biasanya gitu Paling sekarang agak sedikit gampang capek Cuma enggak yang harus istirahat di rumah Enggak shopping sih ya pokoknya Daripada di rumah bosen pasti bawaannya pengen keluar duduk Ngopi-ngopi, nonton Kendati cukup lama mendapatkan karunia kehamilan Yasmin sendiri mengaku tidak memprogramkan kehamilan pada dirinya Dia bahkan baru tahu positif hamil ketika berkunjung ke rumah salah seorang temannya Kemarin sih emang udah enggak di program Cuma ya kita dikasihnya aja Terus ternyata bulan Februari kemarin tahu hamil positif Pas aku lagi test packnya itu lagi di rumahnya Nabila Lagi mau jalan sama teman-teman cewek aku Kita berempat lagi mau jalan malam itu Tapi karena aku udah telat Eh iseng ambil temenin dong beli test pack gitu Oh yaudah gitu pas mau jalan iseng di rumahnya Ngeceknya ternyata positif gitu Langsung suami aku langsung aku telpon Eh ya senang banget pokoknya Yaudah jangan bilang siapa-siapa dulu ya Takutnya pamali atau apa gitu ya Dua minggu kemudian semua orang udah tahu dari dia Dia yang larang tapi dia mungkin enggak kuat Nah cerita keriting cerita lah Setelah memasuki bulan ketujuh kehamilannya Yasmin optimis jika anak yang akan dilahirkannya nanti akan berjenis kelamin perempuan Namun jika saat persalinan ia akan melahirkan bayi laki-laki Ia pun tak mempermasalahkan Bagi Yasmin mendapatkan anak perempuan atau laki-laki di kehamilan pertama Tak lantas harus ia sesali Ia pun menginginkan melahirkan secara normal dan tidak jauh dari orang tuanya yang saat ini menetap di Jakarta Eh perempuan insya Allah perempuan So far sih di setiap di USG Selalu perempuan gitu Anak pertama mau perempuan mau cowok aku sih Terserah lagian juga ngasih anak pertama Jadi aku sedikasih aja Mungkin kalau sekarang perempuan nanti kalau anak kedua sih pengennya cowok Aku sih sebenarnya pengennya normal Cuman aku belum tanya lagi sama dokter Kalau aku maksudnya kondisi aku bisa normal atau enggak Cuman sih kayaknya so far sih pengennya normal Cuman kan biasanya baru bisa dilihat bisa normal atau sesarnya itu kan pas udah mau mendekati hari lahiran ya gitu Jadi sih aku ya abis nil aja pengennya sih normal Nah di Jakarta aja deh soalnya Ini lah pertama masih butuh orang tua dan Orang di rumah untuk membantu gitu ke luar negeri Atau dimana kan cuma bisa berdua sama suami Kayaknya enggak Enggak akan sanggup Tuh bahagia banget ya ikut bahagia juga Thank you sudah memberbagi sama kita Tapi memang kalau aura ibu hamil itu kelihatan bahagia Cantiknya beda gitu Terus pastinya bikin iri ibu-ibu yang lain nih Karena kalau dilihat Mana hamilnya gak begitu kelihatan Biasanya kan ibu hamil kadang Gimana gimana Tapi kayaknya bikin iri ibu-ibu hamil lainnya nih Kayaknya tetap badannya begitu aja Yang paling penting nanti adalah Sehat, lancar hamilnya, kelahirannya, ibunya, bapaknya, anaknya pastinya ya Anak perempuan nanti berarti wah siap-siap nih Punya temen shopping nanti mamanya ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya